Terkait penerimaan CPNS dan P3K yang saat ini sedang berlangsung, pengamat sosial yang juga dosen Universitas Bangka Belitung Putra mengatakan bahwa etika bagi pelayanan publik untuk memperbaiki pelayanan membutuhkan kualitas individu yang baik, seperti kejujuran, keadilan, dan sikap fair dalam sistem pemerintahan. Antisipasi atas memburuknya pelayanan publik dan integritas publik sangat membutuhkan etika publik, sehingga dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik, termasuk nanti apabila para peserta CPNS maupun P3K yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan dinyatakan secara resmi sebagai bagian dari birokrat. Menurutnya, etika pelayanan publik dibangun bukan semata-mata untuk merumuskan norma, tetapi untuk membangun sistem atau prosedur yang dapat mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan perilaku birokrat yang merugikan masyarakat, seperti KKN, serta lebih mengutamakan pada kepentingan publik dan kebijakan yang berkeadilan sosial. Untuk mencapai komitmen tersebut, akuntabilitas, transparansi, dan netralitas sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik. Etika pelayanan publik dibangun bukan semata-mata untuk merumuskan norma, tetapi untuk membangun sistem atau prosedur yang dapat mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, perilaku birokrat yang merugikan masyarakat, seperti KKN, serta lebih mengutamakan pada kepentingan publik dan kebijakan yang berkeadilan sosial. Untuk mencapai komitmen tersebut, akuntabilitas, transparansi, dan netralitas sangat dibutuhkan dalam pelayanan publik. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih telah menonton!